Oke, baik Yang akan kita bahas Kali ini adalah Pengolahan data sensor analog Kenapa kita perlu Melakukan pengolahan data sensor analog Karena Hasil akuisisi data Dari sensor analog Itu biasanya tidak bisa langsung Kita gunakan Harus kita olah terlebih dahulu Beda dengan sensor Yang outputnya digital Yang outputnya digital itu biasanya langsung Memberikan nilai yang siap pakai Oke Oke, disini Meliputi sensitivitas Look up table, kemudian ada Interpolasi dan ekstrapolasi linear Dan juga ada reglasi Linear Jadi itu yang akan kita bahas di pengolahan data sensor analog Yang pertama Sensitivity Seperti yang kita pelajari di Awal dulu ya Pertemuan berapa itu Satu atau dua Kalau tidak salah Sensitivity itu adalah Perbandingan antara Output dan input Atau rasio output dan input Dari sebuah sensor Nah, kalau disini tuliskan Sensitivity is defined in term of the relationship between input physical signal and output electrical signal Jadi perbandingan antara input dan output Atau bahasa sederhana Atau bahasa sederhananya Itu inputnya berapa Menghasilkan output berapa Perubahan berapa input atau perubahan input yang menyebabkan berapa perubahan output Nah, itu adalah sensitivity Sensitivity is generally the ratio between a small change in electrical signal to a small change in physical signal Typical unit fall per kelvin Atau fall per centimeter Atau fall per derajat celsius Oke Itu contohnya ya Sensitivity Se ini Fall itu adalah satuan dari keluaran sensor Ya kan Kelvin ini adalah masukannya Berarti keluaran atau output per input Nah, mungkin tadi terbalik ya Saya jelaskannya Jadi sensitivity adalah Output per input Atau rasio dari output per input Oke This is the amount of change in voltage output per unit change in input The physical property For example, if voltage upon the voltmeter increase by 10 volt As the temperature increase by 6.30 degree celsius Oke Nah, contohnya gini Maksudnya adalah Perubahannya Jadi perubahan outputnya Itu adalah 10 volt Tiap temperaturnya berubah 6.3 derajat celsius Nah, ini salah satu contoh Berarti sensitivitasnya adalah 10 dibagi 6.3 Atau 1.59 volt per derajat celsius Nah, jangan Jangan salah mengertikan Atau salah Mendefinisikan Antara sensitivity dengan Resolusi ya Kalau resolusi itu adalah Perubahan terkecil dari sensor Bukan perubahan terkecil dari sensor Perubahan terkecil dari nilai yang dapat diukur oleh sensor Itu adalah resolusi Nah, kalau sensitivity ini Rasio dari output terhadap input Itu Atau kita sebut sebagai transfer function ini Nah, ini macam-macam Beda sensor Sensitivity-nya akan beda Nah, biasanya kalau kita baca data sheet Itu bentuknya itu Dalam grafik seperti ini Karena tidak semua sensor itu linear Nah, bentuk sensitivity yang seperti ini Ini kan linear Jadi berapapun nilainya Dia akan menghasilkan segini Tapi ada sensitivity-nya yang tidak linear Kadang berubah Di ring pengukuran tertentu Itu sensitivity-nya berbeda Nah, ini contoh Kalau kita baca data sheet Sensitivity yang linear itu seperti ini Maksudnya di sini Oh, misalkan ini ya Temperaturnya Di sini kan Temperaturnya mulai minus 75 sampai 175 Outputnya dalam tegangan seperti ini Nah, di sini sensitivity itu kita lihat ini Kemiringannya ini Atau slope-nya Atau bahasa sederhananya Gradien dari grafik ini Berarti output per input Atau Y per X Itu adalah sensitivity Oke, selanjutnya The sensor has a sensitivity of 10 millivolt per degree Celsius Use a conversion factor That is the reciprocal That is 100 degree Celsius per volt Oke Kebalikannya itu ya Maksudnya 1 volt itu menghasilkan 100 derajat Celsius Contohnya di sini ada LM35 LM35 di sini ya Bisa kita gunakan untuk Mengukur suhu Nah, di sini sensitifitasnya adalah Ini 10 millivolt per derajat Celsius Nah, kemudian The general equation used to convert output voltage to temperature is Nah, ini Temperature sama dengan Vout Dikali 100 Derajat per volt Nah, nilai ini didapat dari mana? Nah, didapat dari sensitivity-nya ini sebenarnya Didapat dari sensitivity-nya Oke, sensitivity-nya adalah 10 millivolt 10 millivolt itu kalau kita Ubah ke volt berapa? 0,01 volt Ya kan? Ya, 0,01 volt Itu 10 millivolt Nah Temperature itu adalah Vout Per sensitivity Nah, per sensitivity Kalau saya ubah dalam bentuk perkalian Jadi, Vout per 0,01 Itu kan sama dengan Vout Dikali 100 Maka hasilnya seperti ini rumusnya Jadi, ingat-ingat Berarti temperatur itu sama dengan Vout per sensitivity Kalau Tidak ingin bingung mengubah Pak, disini kan 10 millivolt Kok bisa jadi 100 Dengan ini kebalik Nah, ini Kebalikannya aja Seper Nah, seper sensitivity Itu hasilnya ini Jadi, seper 10 millivolt Per derajat celcius Kalau dibalik Atau seper Itu adalah 100 derajat Celcius per volt Oke Selanjutnya Nah, ini Cara kita Apa istilahnya Mengolah datanya Yang pertama adalah Curve fitting Curve fitting itu gini Jadi gini Kita tidak selalu Punya data Atau punya grafik Seperti ini ya Kita tidak selalu Punya grafik Seperti ini Ada beberapa sensor Itu yang Tidak disediakan grafiknya Tapi kita punya Hasil pengukurannya Nah, contohnya disini Termistor has the resistive Characteristic shown In table below Nah, ini Apa namanya Karakteristik dari Termistor At cold temperature The resistance is very large But decrease non-linearity As temperature increase Nah, dia non-linear Beda dengan yang ini tadi Ini kan linear Kalau yang ini Non-linear Ini ya Kalau rangkaiannya Dipasang seperti ini Ini adalah Sensornya disini T1 Ini variable Kemudian The transition However Is non-linear This means For embedded Firmware To interpret The ADC reading As a temperature It need to Either calculate A complicated Transfer function Or approximate The temperature Using a lookup Table And linear Interpolation Atau Extra Polation Interpolasi Dan ekstrapolasi Oke Nah Kalau tidak linear Itu kita tidak bisa Langsung menggunakan Rumus sensitivity Seperti ini Nah, ini perlu diingat Pak, saya punya sensor Tapi saya tidak tahu Sensitivity-nya Saya hanya punya tabel Karakteristiknya Seperti ini Nah, ditulis dalam bentuk Tabel Seperti ini Itu karena dia Outputnya tidak linear Sehingga tidak bisa Kita tuliskan dalam bentuk Sensitivitas Karena sensitivity Di bawah Dengan di atas Di sini akan Berbeda Nah, caranya Yaitu dengan Ini Lookup table Atau Linear Interpolasi Dan ekstrapolasi Oke, yang pertama Adalah lookup table Nah, ini Lookup table ini Ya Cara paling Apa istilahnya Paling primitif Atau cara paling sederhana A lookup table Consists of Two or more Column Of data In this case A column for The voltage Representing the output Of the sensing Circuit And column For the temperature Oke Question How to know The temperature When Adhesive value Is somewhere Between Two Non-point And Pertanyaan kedua How to know The temperature When additive value Is somewhere Outside Of known Point Oke Sebelum masuk ke Pertanyaan yang ini Nah Lookup table itu ya Sederhana saja Kalau kita punya Nilai ADC nya Seperti ini Jadi sensor analog Kalau mau kita proses Itu kan pasti kita Gunakan ADC dulu Nah, kalau kita sudah Tahu nilai ADC nya Lookup table itu ya Sangat sederhana Primitif Oh nilai ADC nya Segini Kita Oh berarti Resistansi nya Segini Oh temperaturnya Berarti segini Langsung kita Kita lihat Nah nilai ini Langsung kita Masukkan ke program Semuanya Jadi kita Mapping ke dalam Bentuk array 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 ADC nya Seperti ini Temperaturnya Seperti ini Nanti Disamakan Index nya Seperti itu saja Berarti Oh ADC nya Misalkan 27.980 Oh ternyata Berarti temperaturnya Adalah Minus 25 Misalkan Sangat sederhana Lookup table Nah pertanyaan yang muncul Adalah pertanyaan 2 ini Misalkan hasil pengukurannya Tidak ada Yang disini Tapi Berada di antaranya Yang pertanyaan pertama Misalkan berada Di antara Ini saja Berada di antara 11.839 Dan 16.050 Misalkan berada Di 15.000 Disini kan Tidak ada Nah bagaimana Caranya Caranya bisa kita Gunakan Ini Interpolasi Itu kalau Berada di antara Kalau misalkan ADC temperaturnya Adalah 10.000 Nah 10.000 kan Bukan berada di antara Tapi berada di luar Ring yang ini Berada sebelumnya Atau misalkan 170.000 Ini berada di Atasnya Itu kan berada di Luar ring Nah disitu Kita bisa gunakan Ekstrapolasi Oke ya Jadi ini Curve fitting ini Mencari garis Atau kurva Yang mewakili Serangkaian Titik data Ada 2 cara Untuk melakukannya Yaitu Interpolasi Atau ekstrapolasi Kemudian Regresi Interpolasi Seperti yang saya Jelaskan tadi Diketahui bahwa Data sangat akurat Kemudian Untuk mencari Satu atau Serangkaian kurva Yang melewati Setiap titik Atau data Untuk Memperkirakan Nilai-nilai Di antara 2 titik data Berarti ini Interpolasi Kita gunakan Untuk menentukan Titik di antara 2 titik data Kemudian Ekstrapolasi Mirip dengan Interpolasi Tapi untuk Memperkirakan Nilai-nilai Di luar Range Titik Titik data Seperti yang saya Jelaskan tadi Sebelumnya Atau Setelahnya Jadi Titik tersebut Tidak Di-upit Oleh Dua data Yang diketahui Nah itu Kita pakai Ekstrapolasi Kemudian Disini Ada Regresi Nah ini Apabila Data Menunjukkan Tingkat Kesalahan Yang cukup Signifikan Untuk Menunjukkan Adanya Noise Untuk Mencari Satu kurva Tunggal Yang mengwikili Pola Umum Perilaku Data Kurva Yang dicari Tidak perlu Melewati Setiap Titik Data Oke Ini Regresi Ini kita Lakukan Jika Kita Punya Data Kita Punya Sekumpulan Data Tapi ketika Kita ingin Gambar Datanya Itu Tidak Berupa Satu Garis Lurus Gitu Enggak Tapi Dia Semacam Zigzag Gitu Yang Ada Errornya Itu Kita Regresi Atau Misalkan Kalian Mungkin Sering Pakai Excel Itu Kan Ada Beberapa Macam Ada Kita Misalkan Kita Punya Banyak Data Kemudian Kita Plot Di Chart Itu Kan Kadang Dia Tidak Linear Atau Tidak Berupa Sebuah Garis Tapi Zigzag Gitu Ya Kemudian Kalau Ingin Kita Bentuk Trendnya Itu Adalah Regresinya Oke Kita Masuk Ke Interpolasi Dan Extrapolasi Interpolasi Is Figuring Out A Value You Don't Have But Which Lies Within Within The Range Of Data You Do Have Oke Yang Kita Punya Misalkan Kita Punya Ini X Dan Y Ini Di Mapping 0 2 4 6 8 10 Untuk X Kemudian Di Mapping Y 12 15 27 30 49 Kemudian Kita Ingin Diminta Berapa Y Kalau X 7 5 Di 7 5 Kan Gak Ada Itu Kita Pakai Interpolasi Nah Ini Anggapannya Adalah Y Sama Dengan Fungsi Dari X Dimana Ini Fungsinya Linear Kemudian Ekstrapolasi Misalkan Disini Datanya Tetap Sama Seperti Tadi Kemudian Kita Diminta Mencari X 15 15 Berada Disini Di Luar Data Dan Tidak Di Dapat Oleh Dua Data Yang Diketahui Kalau 7 5 Ini Dapat 6 Dan 8 Kalau 15 Tidak Dapat Nah Itu Oke Nah Ini 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 Adalah Original Data Yang Tadi Kalau Kita Ini Bukan Dari Data Bukan Bukan Dari Data Yang Ini Ilustrasi Aja Misalkan Kita Punya Data Seperti Ini Kita Punya Data Seperti Ini Ini Data Original Nah Kemudian Kita Ingin Interpolation Menentukan Data Di Antara Titik Tertentu Nah Ini Hasilnya Misalkan Disini Titik Yang Ini Ini Kan Berada Di Antara Titik Ini Dan Ini Dan Sebelumnya Di Original Tidak Ada Berarti Titik Yang Hitam Ini Hasil Dari Interpolasi Titik Titik Yang Hitam Ini Hasil Dari Interpolasi Kemudian Kalau Ekstrapolasi Nah Ini Tetap Misalkan Titik Hitam 2 Ini Kan Berada Di Luar Data Yang Ada Ini Kita Sebut Ekstrapolasi Kemudian Caranya Gimana Caranya Ini Mudah Kita Pakai Rumus Ini 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 Rumus Interpolasi Interpolasi Linear Maksudnya Interpolasi Linear Berarti Kita Asumsikan Bahwa Di Antara 2 Titik Yang Diketahui Itu Linear Nah Makanya Kita Sebut Sebagai Interpolasi Linear Rumusnya Seperti Apa Rumusnya Seperti Ini Tinggal Dimasukkan Saja Jadi Ada X Min X 1 Per X 2 Min X 1 Sama Dengan Y Min Y 1 Di Per Y 2 Min Y 1 Ini Kalau Di SMA Dulu Ini Sama Dengan Persamaan Galis Rufus Yang Disusun Berdasarkan 2 Titik Yang Diketahui Di Dalam Koordinat Cartesian Itu Pakai Rumus Ini Sama Itu Rumus Interpolasi Linear Contohnya Disini Seperti Ini Nanti Bisa Dicoba Lagi Dengan Contoh Contoh Yang Lain Oke Kemudian To interpolate Or Extrapolate The data Between Point The firmware First Need to Select 2 Data Point Oke It Must Scan The value In The X Column And Find 2 Value Directly Above And Below The Input The Form Then Use The Point Slope Formula To Extrapolate The Temperature Value Oke Gini Maksudnya Gini Ketika Kita Punya Data Ini Kalau Look up Table Berarti Kita Tuliskan Ini Langsung Di Program Kemudian Kita Menjumpai 7,5 Kan Tidak Ada Disini Berarti Kita Harus Buat Algoritma Untuk Menentukan 7,5 Ini Berada Dimana Kan Tidak Mungkin Kemudian Kita Menggunakan 7,5 Mencari 7,5 Ini Kita Menggunakan Dua Titik Yaitu 0 Dan 2 Berarti Kita Juga Harus Menentukan 7,5 Berada Dimana Contohnya Disini Ada 6 Dan 8 Itu Juga Kita Harus Buat Program Seperti Itu Oke Kemudian Nah Ini Contoh Untuk Interpolasinya The Addacy Reading Value Is Berapa 135 35 Determine The Temperature Reading By Using Look Up Table Linear Interpolation Oke Look Up Table Seperti Ini Kemudian Oke Ini Look Up Table Seperti Inilah 136 Ribu Itu Berada Di Antara Dua Titik Ini Sehingga Ketika Kita Mencari Suhu Dari Pembacaan ADC Ini Kita Gunakan Dua Titik Ini Kita Masukkan Ke Rumus Maka Kita Peroleh Hasilnya Adalah 22,76 Nah Itu Berada Di Antara 20 Dan 25 Rumus Sederhana Hanya Tambah Bagi Kurang Ya Itu Hanya Tambah Bagi Kurang Kali Tidak Ada Akar Atau Pangkat Dan Lain-lain Oke Kemudian Regresi Regresi Linear Regresi Linear Itu Misalkan Kita Punya Data Seperti Ini Kalau Kita Blotkan Seperti Ini Kalau Kita Hubungkan Garis Di Antara Titik Titik Itu Bentuknya Bukan Sebuah Garis Lurus Tapi Garis Yang Zik Zag Patah Seperti Ini Regresi Linear Itu Bagaimana Dia Menghasilkan Sebuah Garis Lurus Di Antara Titik Titik Ini Agar Error Dari Masing Titik Minimal Rumus Seperti Ini Salah Satu Rumus Seperti Ini Ada Menghitung Kita harus Menghitung A Kemudian Kita harus Menghitung B Rumus Regresi Linear Adalah Y Sama Dengan A Plus BX Atau Y Sama Dengan MX Plus C Ini Adalah Persamaan Garis Lurus Berarti Kita Mencari A Sama B Atau M Sama C Nah Ini Salah Satu Caranya Seperti Ini Cara Lain Masih Banyak Sekali Ada Yang Pake Gradient Desense Ada Yang Pake Ya Macem Lasmin Square Macem Macem Nah Kalau Data Dari Data Tadi Diperoleh Nilainya Seperti Ini Ini Kan Yang Dicari Nilai Nilai Ini Itu kan Berdasarkan Rumus Yang Ini Kan Ada Y X Y Kuadra Dan Lain Lain Kita Berarti Pertama Kita Harus Cari Nilai Ininya Baru Kita Masukkan Rumus Yang Tadi Sehingga Diperoleh Nilai Ini Ini Kelihatannya Jaro Umit Atau Banyak Angkanya Tapi Perhitungannya Semua Sederhana Perhitungannya Semuanya Sederhana Hanya Tambah Bagi Kurang Kali Itu Diperoleh Persamaan Ini Kalau Kalau Kita Sudah Dapat Persamaan Ini Berarti Di program Itu Kita Tidak Perlu Menuliskan Tablenya Ini Tidak Perlu Kita Hanya Perlu Menuliskan Persamaannya Ini Sehingga Ketika Ada Nilai Dari Sensor Atau Nilai ADC Dari Sensor Tinggal Kita Masukkan Ke Rumus Ini Maka Kita Sudah Dapat Nilai Nilai Kalau Sensor Suhu Berarti Nilai Suhunya Sangat Sederhana Oke Itu Kemudian Yang Belum Ada Disini Tadi Adalah Ekstrapolasi Silahkan Dipelajari Contoh-contoh Di internet Untuk Ekstrapolasi Itu Sangat Banyak Sekali Tapi Biasanya Interpolasi Lebih Sering Digunakan Karena Data Yang Disediakan Biasanya Adalah Data Rank Input Terkecil Sampai Input Terbesar Sehingga Biasanya Data Data Yang Kita Cari Berada Di Antara Dua Titik Data Yang Diketahui Tapi Juga Memungkinkan Sekali Data Yang Kita Cari Adalah Di Luar Data Yang Ada Itu Kita Harus Pake Ekstrapolasi Silahkan Nanti Belajar Mandiri Belajar Secara Mandiri Tentang Ekstrapolasi Tersebut Oke Materi Untuk Pengolahan Data Sensor Analog Saya Cukupkan Sampai Disini Terima Kasih Sambai